Vaksinasi diawali dengan proses pendaftaran, lalu danjutkan pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, wartawan lalu disuntikan vaksin COVID-19 oleh vaksinator. Seluruh proses vaksinasi ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Gelombang kedua vaksinasi nasional dengan sasaran wartawan dan pekerja media di Bungkulu, ditargetkan selesai dalam dua hari. Ada 200 dosis vaksin COVID-19 yang dialokasikan Dinas Kesehatan Kota Bungkulu. Bagi wartawan, pekerja media, dan karyawan Dinas Kominfo Kota Bungkulu yang sering bertugas di lapangan. Di Dinas Pemerintah Informasi, selain untuk seluruh pekerja kita, juga kita kerjasama dengan media masa, beberapa wartawan yang ada di Kota Bungkulu. Target 200 orang, itu insya Allah bisa terpenuhi. Heri Supandi, salah seorang wartawan yang mengikuti vaksinasi ini mengaku sempat merasa takut akan jarum suntik. Namun ketakutannya itu tak mengurungkan niatnya menjadi penerima vaksin COVID-19. Heri sadar pekerjaannya sebagai wartawan memiliki resiko yang tinggi terpapar COVID-19. Setelah mendapat dosis pertama, para wartawan dan penerima vaksin lainnya kembali akan disuntikan dosis kedua. pada 19 Maret mendatang.